Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, bersilaturahim dengan perwakilan keluarga Awak Kapal Selam KRI Nanggala 402 yang dikusatkan di Markas Pusat Penerbangan Angkatan Laut, Puspenerbal, Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, pada Kamis 29 April. Presiden menyampaikan secara langsung duka cita yang sedalam-dalamnya, serta memastikan sebanyak 53 Awak KRI Nanggala 402 yang bubur dalam tugas mendapat kenaikan pangkat masing-masing satu tingkat. Kepada keluarga yang ditinggalkan, Presiden Jokowi menyatakan akan memberi rumah satu persatu. Ibu-Ibu sekalian akan juga dibangunkan rumah yang tempatnya kami nanti mengikuti ibu-ibu semuanya, terserah bisa di Gresik, bisa di Sidoarjo atau di tempat lain. Dan mekanisme ini tolong nanti juga Pak Kasal dan Panglima bisa mengaturnya sesegera mungkin sehingga segera nanti bisa ini kita laksanakan. KRI Nanggala 402 tenggelam di perairan Bali Utara setelah sebelumnya dinyatakan hilang kontak sejak 21 April lalu, saat sedang latihan. Presiden Jokowi telah menjamin masa depan anak-anak Awak KRI Nanggala minimal menanggung biaya sekolahnya hingga tingkat perguruan tinggi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Naslulong, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.